Buku ke-1. Kisah Si Rase Terbang Jilid 4. Dalam bahaya, Giam Kieh menggulingkan badan sambil mengirim suatu tendangan aneh yang hampir-hampir mengenai pergelangan tangan Siang Helo Otai. Harus diketahui bahwa sesudah memiliki belasan macam pukulan yang luar biasa, Giam Kieh berhasil menjatuhkan banyak sekali orang gagah dalam merimba persilatan. Ilmu golok Subun Chu Hoat yang dipunyainya adalah ilmu yang biasa saja. Akan tetapi, dengan menggabungkan belasan pukulan aneh itu ke dalam Subun Chu Hoat, setiap kali terdersak, ia selalu berhasil meloloskan diri dari bencana. Pertempuran berlangsung terus, semakin lama jadi semakin sengit. Melihat lihainya nyonya tua itu, mau tidak mau Giam Kieh merasa kagum. Ia menginsyafi, bahwa jika pertempuran berjalan terus seperti itu, sekali kurang hati-hati, kepalanya bisa dipapas pat kuatu yang tajam dan berat. Sembari mengempos semangatnya, sedang goloknya yang dicekal di tangan kanan tetap menyerang dengan Subun Chu Hoat, tangan kiri dan kedua kakinya menghujan minyonya Siang dengan balasan pukulan aneh itu. Benar saja, sesudah lewat beberapa jurus, Siang Elo Otai jadi terdesak. Hektometer Giam Kieh mengejek. Tadinya ku kira ilmu golok Siang Kiam Beng benar-benar lihai. Tak taunya hanya sebegini Siang Elo Otai menghormati mendiang suaminya seperti dewa. Maka itu, tidak mengherankan, jika ajakan Giam Kieh sudah membuat ia jadi mati gelap. Pada saat itu juga, ia merubah kira bersilatnya. Bagaikan kilat, ia meloncat Kian kemari, goloknya menyambar-nyambar dari segala penjuru dan setiap serangannya adalah serangan yang membinasakan. Eh eh, Siang Elo Otai, apakah sudah gelap teriak kepala rampok itu sembari lari berputar-putar? Bukan aku yang membunuh suamimu. Kenapa kau jadi nekat-nekatan dalam setiap pertempuran, larangan yang tak berboleh dilanggar adalah perasaan kedar. Begitu hati juri, habislah ilmu selatnya. Di lain pihak, Siang Elo Otai yang sudah berada di atas angin, lantas saja menyerang semakin hebat. Giam Kieh yang ngiprit berputar-putar di ruangan itu, tujuan satu-satunya adalah menyingkir secepat mungkin dari macan betina yang sudah kalap itu. Beberapa kali ia menubruk pintu untuk membukanya, tapi ia selalu tidak berhasil karena datangnya hujan serangan. Dalam bingungnya, sesudah lari lagi beberapa putaran, mendadak ia menendang ke belakang dan kemudian menjejak lantai sekuat-kuatnya, sehingga badannya melesat untuk melompati jendela. Pundak Siang Elo Otai kena ditendang, tapi nyonya itu masih keburu menyabet dengan goloknya, sehingga hampir berbareng, sembari berteriak, mereka rubuh di bawah jendela. Nyonya Siang hanya mendapat luka enteng, tapi Giam Kieh yang lututnya tergores, tak bisa lantas bangun. Semangat kepala perampok itu, terbang ke awang-awang. Dengan mece bersinar merah, Siang Elo Otai mengangkat pat kuat sonia untuk segera menebas. Dengan kedua tangan memegang lutut, Giam Kieh berteriak dengan suara gemetar, Ampun semenjak kecil, Siang Elo Otai mengikuti ayahnya dan kemudian mengikuti suaminya berkelana di dunia Kang O. Banyak sekali orang gagah yang ia pernah jumpai, tapi belum pernah ia bertemu dengan manusia yang begitu tidak mengenal malu, seperti Giam Kieh. Hatinya bergoncang dan pat kuat sonia, turun dengan perlahan. Giam Kieh merangkak sembari memanggut-manggutkan kepalanya. Mohon Elo Otai-tai mengampuni kedosaan. Siau Jin, katanya. Apa juga yang Elo Otai-tai perintahkan, akan ku turut. Aku hanya memohon belas kasehan untuk jiwaku, nyonya Siang menghela nafas dan berkata dengan suara angker, Baiklah, aku ampuni jiwamu. Tapi ingat, kejadian ini tak boleh kau bocorkan kepada siapapun juga. Baik, 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 kata Giam Kieh, kegirangan. Pergi bentak Siang Elo Otai. Giam Kieh menyeringai. Ia menjumput goloknya dan dengan susah payah, ia merangkak bangun, akan kemudian dengan menggunakan golok itu sebagai tongkat, ia berjalan keluar terpincang-pincang. Tahan mendadak Siang Elo Otai-tai berteriak. Sebelum bertanding, sudah ditetapkan, bahwa siapa yang kalah, harus meninggalkan kepalanya di Siang Kieh Po. Kau kira aku lupa Giam Kieh mencelos hatinya. Elo Otai-tai, sudah mengampuni, katanya terputus-putus, dengan meringis. Aku mengampuni jiwamu, tidak mengampuni batok kepalamu bentaknya Siang. Ia mengebaskan taat kuatunya dan membentak dengan benis, tak kuatu dari Siang Kiam Beng, tak pernah pulang dengan tangan kosong muka Giam Kieh pucat bagaikan kertas, kedua lututnya lemas dan ia jatuh berlutut. Bagaikan kilat, dengan tangan kiri Siang Elo Otai menjamret Tau Chang Giam Kieh dan berbareng dengan berkelebatnya pat kuatu itu, Tau Chang itu sudah menjadi putus. Tinggalkan Tau Changmu di sini bentaknya Siang. Mulai dari sekarang kau harus mencukur rambut dan menjadi huwes hiyo. Tak boleh kau berkeliaran lagi dalam rimba perselatan. Mengerti? Giam Kieh manggut-manggutkan kepalanya mengeluarkan beberapa patah kata yang tidak jelas. Dan, bungkus lututmu, pakai topi perintah Siang Elo Otai. Sesudah itu, pergi dari sini dan ajak semua anak buahmu, semua orang yang berada di ruangan depan, menunggu dengan tidak sabar. Berselang setengah jam, baru Siang Elo Otai kelihatan muncul, diikuti Giam Kieh yang berjalan perlahan-lahan. Saudara-saudara teriak Giam Kieh. Perak itu jangan diganggu. Semua pulang mendengar perkataan pemimpin mereka, semua perampok itu jadi tercengang dan serentak mereka bangun semua. Heng tiang, kakak, kata Gie Cie Ciu. Berangkat bentak Giam Kieh sembari mengulapkan tangannya dan segera berjalan keluar lebih dulu. Ia tak berani berdiam lama-lama dalam ruangan itu, karena khawatir rahasianya terbuka. Anak buahnya tentu saja tidak berani membantah. Sesudah menengok beberapa kali kepada bungkusan-bungkusan perak itu, dengan rasa kecewa mereka berlalu satu demi satu. Walaupun berpengalaman luas, mula-mula Ma Heng Kong tidak dapat menaksir mengapa keadaan itu bisa berubah menjadi begitu. Tapi matanya yang tajam segera juga dapat melihat tetesan darah di atas lantai. Sekarang ia mengerti bahwa Giam Kieh sudah mendapat luka dan ia menduga bahwa di siang Kipo bersembunyi seorang pandailah sama sekali tidak pernah bermimpi bahwa nyonya tua yang kelihatan begitu loyo itu, baru saja melakukan pertempuran mati-matian melawan kepala perampok itu. Sembari memegang pundak putrinya, ia maju beberapa tindak untuk mengaturkan terima kasih. Tapi, belum sempat ia mengeluarkan sepatah kata, siang L.O.O.Tai sudah berteriak. Chin Jie, ikut aku Ma Heng Kong terkejut dan di lain saat, ibu dan anak itu sudah masuk ke ruangan dalam. Semua anggota Piao Kiok dan ketiga Siowya itu lantas saja saling mengutarakan pendapatnya. Ada yang mengatakan, bahwa nyonya itu tentu sudah mengenal kepala perampok tersebut, yang lain berpendapat, bahwa Giam Kieh mungkin menjadi sadar sesudah dibujuk oleh siang L.O.O.Tai dan sebagainya. Selagi mereka ramai berbicara, tiba-tiba siang Po Chin keluar lagi dan berkata, ibuku mengundang Ma L.O.Piao Tau ke dalam untuk minum teh, ternyata nyonya itu mengundang Ma Heng Kong dengan maksud yang baik. Sembari minum teh, ia membujuk supaya Ma Heng Kong berobat dulu di siang Kipo dan minta bantuan Piao Kiok lain untuk mengawal perak itu sampai di Kim Leng. Ma Heng Kong merasa sangat berterima kasih akan kebaikan orang, yang bukan saja sudah memberikan pertolongan sehingga Piao-nya tidak sampai kena dirampas, tapi juga sudah mengajukan tawaran yang mulia. Ia segera minta bantuan Piao Kiok lain untuk mengantar perak itu, sedang ia bersama puteri dan muridnya lantas berdiam di siang Kipo untuk sementara waktu. Dalam pada itu, dengan menerima tawaran siang L.O.O.Tai, Ma Heng Kong juga mempunyai suatu harapan lain, yaitu harapan bisa bertemu dengan orang pandai yang sudah merubuhkan Giam Kieh, yang menurut dugaannya bersembunyi di siang Kipo. Menjelang maghrib, hujan baru berhenti. Ketiga si Yoya itu segera pamitan dan mengaturkan terima kasih untuk kebaikan cuan rumah. Mereka berlalu dengan diantar oleh siang Pocirin sampai di pintu depan. Sesudah ketiga si Yoya itu berangkat, sambil menuntun si bocah kurus, orang yang berlengan satu itu pulantas saja minta diri dan berlalu. Siang L.O.O.Tai melirik anak itu dan ia ingat bagaimana si bocah sudah mencaci Biao Hu Jin. Sungguh jarang terdapat anak kecil yang bernyali begitu besar, pikirnya. Memikir begitu, lantas saja ia menanya, kemana kalian ingin pergi? Apakah kalian mempunyai bekal cukup si Yoya Hu Jin? Dan, aku yang rendah, paman, berdua keponakan terlunta-lunta dalam dunia kengau dan tak punya tempat tinggal yang tentu, jawab si lengan satu. Maka itu, tak dapat aku menjawab, kemana kami niat pergi? Nyonya siang mengawasi anak itu dengan rasa kasihan dan beberapa saat kemudian, ia berkata, Jika kalian tidak berkeberatan, dapat kalian berdiam di sini untuk membantu-bantu. Rumah ini cukup besar dan ditambah dengan dua orang lagi, tidak menjadi soal, mendengar tawaran itu, si lengan satu yang dalam hatinya menggenggam maksud tertentu, menjadi sangat girang dan menerima baik tawaran tersebut sembari mengaturkan terima kasih. Menjawab pertanyaan, ia memberitahukan bahwa ia bernama Pengsie, sedang bocah itu, yang diakui sebagai keponakannya, bernama Penghwi. Malam itu, Pengsie bersama keponakannya tidur di sebuah kamar kecil sebelah barat, yang ditunjuk oleh pengurus rumah. Sesudah mengunci pintu dan jendela, dengan paras berseri-seri, Pengsie berkata dengan suara perlahan, Siowya, majikan kecil, mendiang ayah dan ibumu memberkai kau. Dua halaman kitab silat itu sekarang sudah kembali ke dalam tanganmu. Allah sungguh adil Pengsie siok, kata si bocah. Aku mohon kau jangan memanggil Siowya lagi. Jika didengar orang, orang bisa jadi curiga, Pengsie mengiakan, sembari mengeluarkan bungkusan kertas minyak itu yang lalu disodorkan kepada si bocah dengan sikap menghormat. Ia bukan menghormat Penghwi, tapi Injin, cuan penolong, yang mewariskan dua halaman kitab ilmu silat tersebut. Pengsie siok, kata pula bocah itu. Kera bagaimana, begitu mendengar kisikanmu, Giam Kie lantas saja rela menyerahkan dua halaman kitab itu? Jawab Pengsie, aku berkata, Giam Kie, mana itu dua halaman kunkeng, kitab ilmu silat. Biao Jin Hong, Biao Tai Hiap, memerintahkan kau mengembalikannya. Tepat, pada waktu aku mengucapkan kata-kata itu, Biao Tai Hiap melirik padanya. Itulah suatu kejadian kebetulan yang diberkai tangan Allah. Biarpun Giam Kie mempunyai nyali yang sepuluh kali lipat lebih besar, dia tak akan berani tidak membayar pulang. Penghwi berdiam beberapa saat dan kemudian berkata pula, kenapa dua halaman itu bisa berada di dalam tangannya? Dan kenapa kau menyuruh aku memperhatikan mukanya? Kenapa dia begitu ketakutan melihat Biao Tai Hiap Pengsie tak menyaut? Ia menggigit bibir dan mukanya kelihatan menyeramkan. Air matanya berlinang-linang di kedua matanya, tapi sebisa-bisanya ia coba menahan tulnya air mati itu. Si Siok, kata si bocah dengan suara gemetar. Sudahlah, aku tak akan menanya pula. Bukankah kau sudah berjanji nanti, sesudah aku besar dan memiliki kepandaian tinggi, baru kau akan menceritakannya dari kepala sampai buntut. Baiklah, mulai dari sekarang, aku akan belajar giat-giat, demikianlah, paman dan keponakan itu lantas saja bernaung di siang kipo yang besar dan luas. Pengsiai bekerja di kebon sayur, sedang penghwi bertugas di lian buteng, menyapu dan membereskan perabotan serta senjata. Di lain pihak, ma hengkong yang berobat di rumah keluarga siang, melewatkan temponya yang senggang dengan merundingkan soal-soal ilmu silat dengan putrinya, muridnya, dan siang pocin. Setiap kali mereka berlatih, penghwi hanya melirik satu dua kali, tidak berani menonton lama-lama. Ma hengkong dan yang lain-lain mengetahui, bahwa bocah itu bernyali besar. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak menduga, bahwa si kurus sebenarnya mengerti ilmu silat. Maka itu, setiap kali penghwi melirik dengan sikap acuh-ta'acuh, baik ma hengkong yang berpengalaman, maupun siang pocin yang cerdik, belum pernah menduga, bahwa bocah itu sebenarnya tengah memperhatikan ilmu silat mereka. Tapi penghwi bukan ingin mencuri pelajaran orang. Apa yang benar-benar dipikirkannya, lebih-lebih tak dapat ditaksir oleh ma hengkong. Setiap melihat pukulan yang luar biasa, di dalam hatinya ia selalu berkata, apa bagusnya pukulan itu? Ternyata manusia tolol boleh juga digunakan. Tapi jika menghadapi orang gagah tulen, pukulan itu sedikit pun tiada gunanya, harus diketahui, bahwa bocah itu sebenarnya bukan si peng, tapi si ou, sehingga namanya yang sejati adalah hou hui. Dia itu bukan lain daripada putra tunggal ou wetu, liao tong tai hiap yang pernah bertempur melawan biao jin hang tiga hari tiga malam lamanya. Dari mendiang ayahandanya, ia mewarisi kitab ilmu silat dan ilmu golok yang berisi ou ki kun hoat dan ou ki tu hoat, ilmu silat dan ilmu golok keluarga ou, yang tiada keduanya di dalam dunia. Maka itu, tidak mengherankan, jika ou hui memandang rendah ilmu silat yang dipertunjukkan oleh ma hengkong dan yang lain-lain itu. Ketika jatuh ke dalam tangannya, kitab tersebut kurang dua halaman yang berisi pokok-pokok ou ki kun hoat dan to a hoat. Oleh karena itu, meskipun ou hui cerdas dan giat luar biasa, ia belum dapat memiliki intisari ilmu mendiang ayahnya. Dalam waktu yang lampau, kekurangan itu tak dapat ditambah dengan apapun juga. Sekarang, secara kebetulan, dua halaman yang dicuri Giam Kie telah diambil pulang. Maka itu, bisa dimengerti jika sekarang ia mendapat kemajuan yang luar biasa pesatnya. Cobalah dibayangkan, dengan hanya memiliki delapan macam pukulan yang didapat dari dua halaman itu, Giam Kie sudah bisa menjagoi, bahkan sudah berhasil merubuhkan peksengsin kun ma hengkong. Dari itu, dapatlah ditaksir-taksir bagaimana tingginya kepandayan ou hui yang sudah memahami kitab itu dari kepala sampai dibuntut. Tentu saja, karena usianya yang masih muda dan tenaga dalamnya yang masih cetek, banyak bagian kitab itu yang belum dapat diakinkannya dengan sempurna. Tapi dengan bantuan kitab tersebut, latihannya dalam satu hari mempunyai harga yang sama dengan latihan Chie Cheng dalam sebulan. Andai kata Chie Cheng dan yang lain-lain berlatih terus-menerus puluhan tahun, mereka toh tak akan dapat menyusul ou hui yang memiliki kitab tunggal itu dalam rimba perselatan. Demikianlah, setiap malam bila seluruh gedung keluarga siang sudah terbenam dalam kesunyian, seorang diri ou hui pergi ke tanah belukar untuk berlatih. Ia mempelajari ilmu golok dengan menggunakan golok-golokan kayu. Setiap kali membacok, seperti juga ia membacok musuh besarnya yang sudah membinasakan ayahandanya. Memang benar sekarang ia masih belum mengetahui siapa adanya musuh itu, tapi bukanlah pengsi esok sudah menjanjikan untuk membuka segala rahasia jika ia sudah besar dan sudah memiliki kepandayan yang tinggi? Memikir begitu, ia semakin giat berlatih dan menggunakan otaknya yang cerdas untuk memecahkan rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam kunkeng itu. Ia harus menggunakan otaknya, sebab ilmu silat yang paling tinggi harus dipelajari dan diselami dan bukan hanya harus dilatih dengan menggunakan tenaga jasmani. Dalam sekejap, sudah lewat 7-8 bulan. Luka mahengkong sudah lama sembuh, akan tetapi setiap kali mereka ingin berlalu, siang elo otai dan puterannya selalu menahan dengan keras. Karena memang perusahaan Piao Kioknya sudah ditutup sehingga ia sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi dan juga karena nyonya rumah itu serta puterannya menahan secara sungguh-sungguh, maka mahengkong selalu menunda-nunda keberangkatannya. Secara resmi, siang pocin tidak mengangkat mahengkong sebagai guru. Orang angkuh sebagai siang elo otai yang sangat bangga akan kepandayan pat kuat su siang kiang beng, mana mau gampang-gampang mengizinkan puterannya mengangkat orang luar sebagai guru. Akan tetapi, mengingatmu di keluarga siang yang sangat besar, mahengkong sendiri memandang pocin sebagai muridnya sendiri. Apa juga yang dikehendaki pemuda itu, asal ia mampu, ia tentu memberikannya dengan segala senang hati. Biarpun bagaimana juga, tekseng sin kun memang mempunyai ilmu silat yang cukup tinggi. Maka itu, selama tujuh-delapan bulan, siang pocin sudah memperoleh pelajaran yang tidak sedikit dari orang tua itu. Sementara itu, mahengkong masih belum dapat memecahkan teka teki yang selalu merupakan pertanyaan dalam hatinya. Kenapa, pada hari itu, Giam Kiai sudah berlalu terbirit-birit dengan mendapat luka? Ia menduga bahwa di dalam rumah keluarga siang bersembunyi seorang yang berkepandaian sangat tinggi. Tapi, siapakah orang itu? Sekali, secara tiba-tiba ia menimbulkan soal itu. Akan tetapi, sembari tertawa, siang L.O.O.T.I. memberi jawaban yang menyimpang. Sebagai seorang yang cerdas, mahengkong mengetahui, bahwanya rumah sungkan membuka rahasia itu dan mulai dari waktu itu, ia tidak berani menyebut-nyebut pula persoalan itu. Sebagai seorang tua, sering-sering mahengkong tidak bisa tidur pulas. Pada suatu malam, kira-kira jam 3, mendadak ia mendengar suara krek di luar tembok, seperti suara patahnya cabang pohon kering. Dengan pengalamannya yang luas, Tek Seng Sin Kun segera mengetahui, bahwa seorang tetamu malam sedang lewat di luar rumah. Tapi heran sungguh, sehabis suara krek itu, tidak terdengar pula suara lain, sehingga ia tidak mengetahui, kemana perginya tetamu malam itu. Meskipun ia berdiam di Siang Kipo sebagai tetamu, tapi karena mengingat budi keluarga Siang yang sangat besar, mahengkong selalu menganggap keselamatan keluarga tersebut, seperti keselamatannya sendiri. Dengan cepat, dari bawah bantalnya, ia menarik keluar Kim Siye Jong Piannya yang lalu dilibatkan di pinggangnya dan perlahan-lahan ia membuka pintu. Baru saja ia ingin melompati tembok, di tempat yang jauhnya kira-kira 4-5 tombak, mendadak berkelebat sesosok bayangan hitam yang terus berlari-lari ke arah gunung di belakang. Dalam sekelebatan itu, mahengkong mengetahui, bahwa orang itu mempunyai ilmu mengetengkan badan yang cukup tinggi. Apakah bukan Giam Kie yang datang lagi untuk mencari urusan tanyanya di dalam hatinya? Urusan ini muncul karena gara-garaku, sehingga aku tentu tidak bisa tinggal berpeluk tangan, memikir begitu, lantas saja ia mengejar. Tapi, sesudah mengejar kurang lebih 30 tombak, bayangan itu menghilang. Selaka mahengkong mengeluh. Jangan-jangan aku kena diakali dengan tipu memancing harimau keluar dari gunung, buru-buru ia kembali ke gedung keluarga siang, tapi keadaan di situ tenang dan tenteran sehingga pek sengsinkun menjadi lega hatinya. Tapi, biar bagaimanapun juga, ia tetap bercuriga dan khawatir. Gerakan orang itu luar biasa. Dan dia bukan lawan enteng, pikirnya. Tapi badannya kecil kurus dan sama sekali tidak mirip dengan badan Giam Kie yang tinggi besar. Siapa dia? Ia mengebaskan John Piannya beberapa kali dan pergi ke belakang untuk menyelidiki terlebih jauh. Di waktu mendekati batas pekarangan belakang, tiba-tiba kupingnya menangkap bunyi sabetan sabetan golok. Malu aku ia mengeluh. Benar ada tetamu yang menggerayang ke sini. Dengan siapa dia bertempur dengan sekali menjejak kaki, Ma Hengkong sudah hinggap di atas tembok. Ia celingukan dan memasang kuping. Ternyata, bunyi itu keluar dari sebuah rumah genteng yang terletak di bagian belakang tapi sungguh heran, sedang pertempuran berlangsung dengan serunya, sama sekali tidak terdengar bentakan atau cacian. Ma Hengkong mengetahui, bahwa dalam pertempuran itu tentu tersembunyi latar belakang lain, sehingga ia tidak berani sembarangan menerjang untuk memberikan bantuan. Perlahan-lahan ia mendekati jendela dan mengintip dari sela-selanya, dan, hampir-hampir ia tertawa. Dalam ruangan itu yang kosong melompong dan yang hanya diterangi sebuah pelita kecil di atas meja, terdapat dua orang yang sedang bertempur seru dan kedua orang itu bukan lain daripada Siang Helo Otai dan putranya. Ma Hengkong jadi seperti orang kesima. Dengan hebat Siang Helo Otai menghujani putranya dengan serangan-serangan berat dan gerakan-gerakanannya yang gagah dan gesit berbeda seperti langit dan bumi dengan keloyoannya yang biasa diperlihatkan terhadap orang luar. Di lain pihak, Siang Po Chin melayani ibunya dengan ilmu golok pat kuatu yang sangat lihai. Ma Hengkong sekarang mengetahui bahwa bukan saja sinionnya tua, tapi Siang Po Chin pun sudah sengaja menyembunyikan kepandainya sendiri. Sambil menonton, Pak Seng Sin Kun teringat akan suatu kejadian 15 tahun berselang di jalan Kamliang, di mana ia sudah bertempur melawan ayah Siang Po Chin. Dalam pertempuran itu, ia terkena satu pukulan, sehingga harus berobat 3 tahun untuk menyembuhkan lukanya. Ia mengetahui, bahwa kepandainya masih kalah jauh dari kepandainan Siang Kiambeng, sehingga sakit hatinya akan sukar dibalas dan semenjak itu, tak pernah ia berjalan lagi di jalan Kamliang. Belakangan, sesudah Siang Kiambeng meninggal dunia dan nyonya Siang lepas budi begitu besar kepadanya, ia mencoret sakit hati itu dari hatinya. Tapi, siapanya na, pada malam itu, ia kembali dapat menyaksikan ilmu golok pat kuatu yang diperlihatkan oleh janda dan putra musuhnya. Sembari mengawasi, banyak pertanyaan muncul di dalam hati Maheng Kong. Ilmu silat Siang lewatai tidak berada di sebelah bawahku, pikirnya. Tapi kenapa ia menyembunyikan kepandainya itu? Dia sudah menahan aku dan anakku di dalam rumahnya. Apakah ia mempunyai maksud tertentu? Beberapa saat kemudian, ibu dan anak itu tiba-tiba merubah kalau mereka bersilat, masing-masing mempergunakan pat kuah Yeo Esin Siang Hoat. Pukulan pat kuah, sembari berlari-lari di sekitar ruangan itu. Dengan demikian, gerakan-gerakan golok mereka bercampur pukulan-pukulan tangan kosong. Sesudah menjalankan habis sampai 54 pukulan, kedua belah pihak loncat mundur dengan berbareng dan berdiri tegak sambil mencekal golok. Meskipun sudah mengeluarkan banyak tenaga dalam tempo lama, paras muka Siang Elu Otai sedikit pun tidak berubah, tapi muka Siang Po Chin sudah merah seluruhnya dan napasnya tersengal-sengal. Pernapasanmu sukar sekali diatur, kata Seng Ibu dengan suara menyeramkan. Jika kemajuanmu begitu perlahan, sampai kapan kau akan dapat membalas sakit hati ayahmu Siang Po Chin menundukkan kepalanya, kelihatan ia malu sekali. Biarpun kau belum pernah menyaksikan ilmu silat Biao Jin Hong, tapi tenaganya yang luar biasa, sudah kau lihat dengan metu sendiri, di waktu ia menahan roda kereta, kata pula Siang Elu Otai. Kepandaian Owe Tzu tidak berada di sebelah bawah Biao Jin Hong. Hai, aku melihat, dalam beberapa hari ini kau begitu tergila-gila kepada gadis Sima itu, sehingga kau tak sempat lagi berlatih, Ma Heng Kong terkejut. Apakah Hang Jie mengadakan perhubungan yang di luar kepantasan dengan dia? Tanyanya di dalam hatinya. Muka Siang Po Chin jadi semakin merah dan ia berkata, Ibu, terhadap nonama, aku selalu bersikap menurut peraturan. Belum pernah aku bicara banyak-banyak dengan ia, Siang Elu Otai mengeluarkan suara di hidung dan segera berkata pula, Siapa yang telah memelihara kau, dari bayi sampai besar? Apakah kau kira, aku tidak mengetahui segala maksud tujuanmu? Bahwakah sudah penuju nonama, aku pun tidak menyalahkannya. Baik romannya, maupun ilmu silatnya, aku sendiri sangat penuju, bukan main dirangnya Siang Po Chin. Ibu ia berseru sembari nyengir. Tapi Sang Ibu mengebaskan tangannya, membentak, kau tahu, siapa ayahnya? Seraya. Bukankah Malo Otiawutau si anak balas menanya? Siapa kata bukan kata Siang Elu Otai. Tapi apakah kau tahu, ada apa di antara Malo Otiawutau dan keluarga kita? Siang Po Chin menggeleng-gelengkan kepalanya sembari mengawasi ibunya dengan hati berdebar-debar. Anak, dia adalah musuh ayahmu kata Seng Ibu. Bukan main kagetnya Siang Po Chin. Ha ia berseru. 15 tahun berselang, tutur Siang Elu Otai, ayahmu telah bertempur dengan Mahengkong di jalan Kamliang. Ayahmu memiliki kepandayan yang sangat tinggi dan tentu saja orang Sima itu bukan tandingannya. Dalam pertempuran itu, ayahmu sudah menghadiahkan kepadanya satu bacokan dan satu gebukan, sehingga dia mendapat luka berat. Tapi orang Sima itu juga bukan sembelarang orang dan dalam perkelahian itu, ayahmu pun telah mendapat luka di dalam. Ketika ayahmu pulang, sedang lukanya belum sembuh, musuh besar kita, Owib Tzu, malam-malam datang menyatroni dan membunuh ayahmu. Jika orang Sima itu tidak lebih dulu melukakan padanya, hektometer. Manusia semacam Owib Tzu, biar bagaimanapun juga tak akan dapat melukakan padanya di waktu mengeluarkan kata-kata itu, pada suaranya sangat rendah dan sungguh menyeramkan. Selama hidupnya, Mah Heng Kong sudah kenyang menghadapi macam-macam badai dan taufan, tapi pengalamannya di saat itu, benar-benar dirasakan sangat menyeramkan olehnya, sehingga sekujur badannya jadi bergemetar. Owib Tzu adalah seorang gagah yang kepandainya tak dapat diukur bagaimana tingginya, katanya di dalam hati. Biarpun siang kiam beng tidak mendapat luka, jangan harap ia dapat meloloskan diri. Sungguh sial. Gara-gara si nenek mencinta suami, semua kesalahan agaknya mau ditimpakan ke atas kepalaku, sesaat kemudian, siang Elo Otai kedengaran berkata lagi. Dan sekarang, secara sangat kebetulan, dengan mengiring piau, si tua bangka sudah datang sendiri kemari. Dengan tangannya sendiri, mendilang ayahmu telah mendirikan siang keepo ini. Mana bisa aku membiarkan segala bangsa tikus berlaku kurang ajar dan merampas piau dalam rumah ini? Tapi, apakah kau tahu maksudku menahan orang Sima itu, ayah dan anak, di sini ibu, kau, kau ingin membalas, sakit hati ayah jawab siang pocin dengan suara terputus-putus. Kau keberatan, bukan bentak ibunya. Karena kau mencinta perempuan Sima itu, ia melihat ibunya seperti orang kalap dan kedua matanya seakan-akan mengeluarkan api, siang pocin bundur beberapa tindak dan tidak berani mengeluarkan sepatah kata. Beberapa saat kemudian, siang Elo Otai tertawa dingin. Baiklah, katanya. Beberapa hari lagi, aku akan majukan lamaran kepada orang Sima itu. Dengan memandang keadaanmu dan mukamu, kurasa lamaran itu tidak akan ditolak. Perkataan siang Elo Otai yang tidak diduga itu kembali mengejutkan siang pocin dan Mahengkong. Dari sela-sela jendela, Mahengkong dapat melihat paras mukanya itu yang mengandung kebencian hebat dan tanpa merasa, bulu romannya berdiri. Sungguh beracun hati tua bangka itu, pikirnya. Dia merasa tidak cukup jika hanya mengambil kejiwaku. Dia sekarang ingin mengambil anakku sebagai menantunya untuk dipersakiti begitu rupa, sehingga hidup tak bisa, mati pun tak mungkin. Tapi Allah masih berbelas kasehan, sehingga malam ini aku dapat mendengar segala siasatnya. Jika tidak, ah, sungguh kasehan, Hang Jie yang mesti menjadi korban, siang pocin yang belum berpengalaman, tidak mengetahui maksud ibunya yang sebenarnya lah hanya menjadi girang tercampur heran. Di lain pihak, Mahengkong yang khawatir ketahuan jika berdiam lama-lama di situ, lantas saja berlalu dengan indah-indah. Setibanya di kamarnya sendiri, ia menyusut keringat dingin yang berketel-ketel di dahinya. Mendadak ia ingat akan kejadian yang menuntun dirinya ke tempat berlatihnya siang elo otai dan siang pocin. Siapakah bayangan kurus kecil itu yang lari ke gunung belakang tanyanya kepada diri sendiri. Keesokan harinya, di waktu lohor, dengan mengenakan tungshad dan makwa, Mahengkong minta siang pocin mengundang ibunya dengan pesan, bahwa ia hendak merundingkan suatu soal yang sangat penting. Siang pocin girang berbareng kaget. Apakah begitu cepat ibu sudah majukan lamaran pikirnya? Sikap dan pakaian malo otiau tau sangat berbeda dengan biasanya, sesudah nyonya siang dan mahengkong mengambil tempat duduk di ruangan belakang, siang pocin duduk menemani mereka dengan hati berdebar-debar. Lebih dulu malo otiau tau mengaturkan terima kasih kepada nyonya rumah yang sudah begitu baik hati untuk memberi tempat meneduh kepada mereka bertiga. Pernyataan terima kasih itu disambut oleh siang elo otai dengan kata-kata merendah. Sesudah selesai dengan kata-kata pembukaan, barulah mahengkong mulai dengan tujuannya yang sebenarnya. Anakku Yit Hang sudah bukan kecil lagi dan aku ingin mendamaikan suatu urusan dengan siang elo otai, ia mulai. Jantung siang pocin memukul keras, sedang nyonya siang merasa heran. Ia menduga bahwa mahengkong mau membuka mulut untuk merangkap jodoh puterinya dengan siang pocin. Bahwa pihak perempuan membuka mulut lebih dulu adalah kejadian yang sangat langka. Malo osu boleh bicara saja dengan bebas, jawab nyonya siang. Kita adalah orang sendiri, tak usah malo osu memakai adat istiadat. Di samping anakku, selama hidup aku hanya mempunyai seorang murid, kata mahengkong. Dia itu adalah seorang yang tumpul otaknya dan kasar sifatnya. Akan tetapi, semenjak ia masih kecil aku selalu menganggapnya sebagai anakku sendiri. Dengan Hang Jie, dia sudah bergaul lama dan kelihatannya sangat akur. Maka itu, aku berniat meminjam rumah siang elo otai untuk pertunangan mereka dapat dibayangkan, bagaimana kagetnya siang pocin setelah mendengar ucapan itu. Tanpa merasa, ia berbangkit sambil mengawasi mahengkong. Sungguh lihai tua bangka itu, kata siang elo otai di dalam hatinya. Tak bisa salah lagi, tentunya anak kurang ajar ini yang sudah berlaku tidak hati-hati, sehingga rahasia jadi terbuka, tapi, sedang hatinya berkata begitu, mulutnya memberi selamat dengan para segirang yang dibuat-buat. Anak, lekas memberi selamat kepada malo opeh ia memerintah putranya. Otak siang pocin tak dapat bekerja lagi. Ia seperti orang kesima dan mengawasi ibunya dengan mendelong. Akhir-akhirnya, tanpa mengucapkan sepatah kata, ia lari keluar dari ruangan itu. Sesudah mengucapkan lagi terima kasih dengan kata-kata merendah, mahengkong kembali ke kamarnya dan segera memanggil Ithang serta Cie Ceng. Kepada mereka itu, dengan ringkas ia memberitahukan, bahwa hari itu mereka akan ditunangkan. Tak kepala ngirangnya Cie Ceng, sedang Ithang kemalu-maluan dengan paras muka yang berubah merah. Kamu hanya ditunangkan, orang tua itu menerangkan. Pernikahan antara kamu baru diatur sesudah kita pulang. Kalau Cie Ceng sedang tergirang-girang, adalah siang pocin yang bersedih hati. Sesudah bergaul dengan Ithang yang cantik manis delapan bulan lamanya, pemuda itu terjirat-erat. Erat dalam perangkap Dewi Asmara. Semalam mendengar janji ibunya untuk meminang nona tersebut, bukan main girang hatinya. Maka itu, dapatlah dibayangkan bagaimana kagetnya ketika mendengar pengutaraan mahengkong. Seorang diri, ia duduk terpekur di dalam kamarnya, memikirkan nasibnya yang sangat sial. Bagaikan seorang linglung, kedua matanya mendelong mengawasi pohon ginheng yang tumbuh di luar jendela kamarnya. Ia hampir tidak percaya akan kupingnya sendiri yang mendengar bahwa mahengkong telah mengucapkan kata-kata itu. Tak tahu berapa lama ia menjublek di situ. Ia terkejut ketika seorang pelayan dengan tiba-tiba masuk ke kamarnya sembari berkata, Siawya, waktu untuk berlatih sudah tiba. Eloo Tai Tai sudah menunggu lama sekali, siang pocin terkesiap. Selaka ia menggerendeng. Aku bakal dimaki, ia merenggut kantong piaunya dan pergi ke Lian Buteng sambil berlari-lari. Begitu masuk, ia melihat ibunya duduk di kursi dengan para sangker. Hari ini berlatih dengan jalan darah di bagian pundak, katanya. Ia berpaling kepada dua pelayan dan berseru, pegang papan erat-erat. Jalan diam-diam siang pocin merasa tercengang. Ia merasa heran bahwa ibunya sama sekali tidak terpengaruh oleh perkataan Mahengkong dan terus bersikap seperti biasa. Tapi ia tidak berani berpikir lama-lama. Semenjak kecil, ia biasa dididik dengan keras sekali oleh ibunya. Dalam ruangan berlatih, sedikit pun ia tidak boleh lengah. Begitu salah, ia tentu tak akan terlolos dari gebukan atau sedikitnya cacian. Demikianlah, buru-buru ia mengambil sebuah piau dari kantong itu dan siap sedia untuk menimpu. Biau jinhong. Benggun, toh tu teriak siang elo otai. Tangan kanan siang pocin terayun dan dua buah piau dengan jitu sekali menenai dua jalan darah yang disebutkan ibunya. Oh, itu. Tatui, yang koanyonya siang berteriak pula. Siang pocin mengayun tangan kirinya dan dua buah piau lantas saja menyambar ke arah papan yang terlukis gambar Oh, itu. Mendadak, metu siang pocin melihat adanya perubahan pada papan itu. Ia berseru sembari mengawasi dengan tajam. Ternyata, huruf-huruf Oh, itu pada papan itu sudah tidak kelihatan lagi. Siang elo otai yang juga sudah melihat perubahan itu, lantas menggapai bujangnya yang membawa papan. Setelah diteliti, baru ketahuan bahwa huruf-huruf Oh itu sudah dikerik hilang dengan sebuah benda tajam dan sebagai gantinya, di papan itu terdapat cukilan huruf-huruf siang kiambing. Siang pocin tak dapat menahan amarahnya lagi. Dengan sekali menggalok, ia membuat dua buah gigi bujang itu rontok dan dengan sekali menendang, ia menyebabkan orang apes itu rubuh di atas lantai. Tahan teriak siang elo otai. Ia mengetahui bahwa bujang itu yang dipelihara sedari kecil, tentu tidak berani melakukan perbuatan tersebut. Tak bisa salah lagi, perbuatan itu tentu dilakukan oleh orang luar dan orang luar itu, menurut taksiannya, bukan lain daripada ma hengkong bertiga. Coba undang ma lo osu datang ke sini, ia memerintah salah satu orangnya. Siang pocin sebenarnya adalah seorang yang sangat hati-hati. Tapi pada hari itu, oleh karena kegagalannya dalam percintaan, ia menjadi sangat asran. Begitu mendengar, ibunya memerintahkan orang memanggil ma hengkong, lantas juga ia mendusin akan kekeliruannya. Ia membangunkan bujang yang digaploknya tadi dan berkata, Aku sudah salah memukul kau, harap kau tidak menjadi gusar. Sehabis berkata begitu, ia mengangkat tangannya untuk mencabut dua buah piaw yang menancap di papan. Tahan kata siang elo otai yang lalu memerintah orang mengambil pat kuatu. Sebelum golok itu diambil, ma hengkong bertiga sudah masuk ke ruangan lian buteng. Ia terkejut ketika melihat paras muka nyonya siang yang sedang gusar. Buru-buru ia menyojas raya menanya, Ada urusan apa, siang elo otai tai memanggil aku nyonya siang tertawa dingin. Suamiku sudah lama meninggal dunia, Jawabnya dengan tawar. Walaupun andai kata sampai sekarang ma lo osu masih mempunyai ganjalan berhubung dengan peristiwa tempoh hari, Tidaklah pantas, jika lo osu mengumbar nafsu terhadap orang yang sudah tiada lagi di dunia, Tek seng-seng kun menjadi bengong. Aku tak mengerti, katanya, terguguh. Mohon siang elo otai su di bicara terlebih terang, Dengan metu berapi, nyonya siang menuding papan itu dan berkata dengan suara keras, Ma lo osu adalah seorang laki-laki dalam kalangan keng ou. Aku merasa pasti, kau tidak akan melakukan perbuatan yang serendah itu. Aku mau tanya, siapa yang melakukan itu, puterimu atau muridmu sehabis berkata begitu, Matanya menyapu ma hengkong bertiga dengan sikap yang sangat angker. Ma hengkong heran dan terkejut melihat perubahan nama padat papan itu. Tapi lekas juga ia menjawab dengan suara nyaring, Meskipun anak dan muridku orang-orang tolol, Aku berani memastikan, bahwa mereka tak akan berani berbuat begitu, Dengan lain perkataan, kau mau mengatakan, Bahwa perbuatan itu sudah dilakukan oleh orang-orang dari siang keepo sendiri, Bukan seru siang elo otai. Ma hengkong lantas saja ingat akan orang kecil kurus yang ia jumpai semalam. Apakah tak bisa jadi, perbuatan itu dilakukan oleh orang luar yang masuk ke gedung ini tanyanya. Semalam aku, maksudmu anjing ou itu sendiri yang menggerayang ke sini bentak siang elo otai. Baru habis perkataannya itu diucapkan, Di luar ruangan mendadak terdengar suara seseorang yang sangat nyaring, Tak berani mencari orangnya, namanya yang dihantam pulang pergi. Itulah baru perbuatan rendah siapa itu? Kemari siang elo otai memanggil. Di lain saat, dua bujang yang berdiri dekat pintu, Didorong orang dan seorang bocah yang kecil kurus bertindak masuk. Bocah itu bukan lain daripada oui. Itulah suatu kejadian yang benar-benar di luar dugaan. Ahwi, kalau begitu kau kata siang elo otai dengan suara dalam. Ahwi manggutkan kepalanya dan menjawab dengan tenang, Benar, aku yang berbuat. Tak ada sangkut pautnya dengan malo osu, Kenapa kau berbuat begitu tanya nyonya siang? Mataku tak enak melihatnya sahut si bocah. Seorang gagah tak pantas berlaku seperti kau, Siang elo otai mengangguk. Anak manis, benar kata-katamu, katanya. Kau mempunyai tulang punggung. Mari, lebih dekat, aku mau melihat mukamu secara lebih tegas. Sembari bicara, ia mengulurkan tangannya. Ahwi yang sama sekali tak menyangka bahwanya itu tidak menjadi gusar, Lantas saja maju mendekati. Siang elo otai mengusap-usap kedua tangannya yang kecil seraya berkata, Anak baik, benar-benar kau anak baik mendadak. Dengan sekali membalik tangannya, Siang elo otai menotok dengan kedua tangannya, Sebelah tangannya menotok jalan darah Hwi Cong Hiat di pergelangan tangan kiri Owi Dan sebelah tangan lagi menotok jalan darah Gua Kuan Hiat di pergelangan tangan kanan bocah itu. Totokan itu yang dilakukan secepat kilat, Tak dapat dilakukan lagi dan Owi tidak dapat bergerak pula. Dengan kepandaian yang dimilikinya, Sebenarnya si nenek tak akan mampu merubuhkan Owi. Hanya kekurangan pengalaman yang sudah membuat ia terperangkap secara begitu mudah. Karena khawatir kawanannya masih akan dapat melarikan diri, Siang elo otai lalu mengirimkan tendangan ke arah jalan darah Siow Yau Hiat. Sesudah memamerkan kegagahannya di hadapan seorang anak kecil, Ia meneriaki orang-orangnya untuk mengambil rantai dan tambang, Guna menggantung putra Owi Tsu ini di tengah-tengah lian buteng. Sesudah korbannya digantung, Siang pocin segera mengambil cambuk kulit dan menghantam Owi kalang kabut. Sambil menggigit bibir, Tanpa bersuara anak ini menerima hujan sabetan itu. Siapa menyuruh kau bentak Siang pocin sembari menyabet. Sekali membentak, sekali pula ia mengebat. Sembari menganiaya, Ia memerintah orang-orangnya menjaga pengasih supaya ia tidak melarikan diri. Dalam jengkelnya karena gagal dalam percintaan, Ia sekarang melampiaskan amarahnya di atas kepala anak piatu itu. Melihat Owi seolah-olah sudah menjadi manusia darah, Merit Hang dan Cie Ceng merasa sangat tidak tegadi. Dalam hatinya, Beberapa kali, Mereka ingin maju membujuk, Tapi Maheng Kong selalu melarang dengan kedipan mata. Sesudah menghantam kira-kira 300 kali, Siang pocin menghentikan pukulannya, Bukan karena kasihan, Tapi karena ia khawatir bocah itu keburu binasa, Sebelum dia dapat mengorek siapa yang menjadi dalang di belakang bocah itu. Bangsat kecil ia membentak. Apakah bangsat Owi tu yang menyuruh kau datang ke sini mendadak? Mendadak saja, Owi tertawa terbahak-bahak, Nyaring dan panjang. Bahwa dalam keadaan mandi darah, Bocah itu masih bisa tertawa dan tertawa secara begitu yang, Benar-benar di luar dugaan semua orang. Siang pocin mengangkat pula camruknya untuk menyabet. Sekali ini, Merit Hang tak dapat bersabar lagi. Jangan pukul lagi ia berteriak. Siang pocin mengawasi si nona dan camruknya yang sudah terangkat naik, Turun lagi perlahan-lahan. Kejadian itu merupakan suatu pelajaran berharga yang pahit getir bagi putra Owi tu. Setiap kali camruk itu melanggar tubuhnya, Setiap kali ia menyesalkan ketololannya sendiri. Dan sesudah mendapat pengalaman itu, Seumur hidupnya ia selalu waspada dan tidak pernah membuat kesalahan untuk kedua kalinya. Selagi menahan sakit sehingga hampir-hampir menjadi pingsan, Kupinya mendadak mendengar teriakan, Jangan pukul lagi ia membuka kedua matanya dan melihat Merit Hang sedang mengawasi ia dengan sorot metu kasihan. Dalam keadaan terjepit, bukan main besar rasa terima kasihnya. Melihat putranya ditundukkan oleh paras cantik, Siang Elo Otai jadi sangat mendongkol, Tapi ia tidak mengucap apa-apa. Siang Elo Otai, kata Mahengkong. Biarlah kau menghajar bocah itu supaya bisa mengorek latar belakangnya. Hang Jie, Cheng Jie, Mari kita berlalulah memberi hormat dan segera meninggalkan ruangan itu bersama puteri dan muridnya. Sesudah keluar dari Lian Buteng, It Hang menyesalkan ayahnya. Ayah, katanya, Bocah itu diangiaya begitu hebat, Kenapa, sebaliknya dari menolong, Kau menganjurkan supaya dia dihajar terus Seng Ayah menghela nafas dan menyahut, Kau tahu apa. Orang-orang Kang Oung sangat berbahaya dan berhati kejam, Sebagai pemudi yang masih pulos, Marit Hang sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh ayahnya. Malam itu, mengingat penderitaan Oung Wee, Tak dapat si Nona tidur pulas. Kira-kira tengah malam, Perlahan-lahan ia turun dari pembaringan dan sesudah mengambil sebungkus obat luka, Ia menuju ke Lian Buteng. Di tengah jalan, Tiba-tiba ia bertemu dengan seorang yang sedang jalan mondar-mandir Semilari menghela nafas berulang-ulang. Orang itu adalah siang pocin yang sudah lantas dapat melihatnya dan segera menghentikan tindakannya. Nonama, katanya dengan suara perlahan. Apakah kau benar? Jawabnya, Kenapa kau tidak tidur sesudah mengalami kejadian tadi? Bagaimana aku bisa pulas sahut pemuda itu? Semilari menggelengkan kepala. Dan kau, Kenapakah sendiri tidak tidur sama seperti kau? Kata si Nona. Aku pun memikirkan kejadian siang tadi dan hatiku sangat menderita. Kejadian siang tadi yang dimaksudkan Mahithang adalah pemukulan terhadap Owi, Tapi bagi siang pocin. Kejadian tadi adalah pertunangan antara Hithang dan Cie Ceng. Mendengar perkataan si Nona pemuda itu jadi bergemetar sekujur badannya. Ah, kalau begitu ia mencinta aku, pikirnya. Kalau begitu, pertunangannya dengan Cie Ceng adalah atas paksaan ayahnya, Nyalinya jadi lebih besar, Ia maju setindak dan berkata dengan suara halus, Nona Mahek Tometer. Siang siau ya, Aku pertolongan, Kata Mahithang. Ingin Memohon Serupa Kenapa mesti memohon kata siang pocin? Apa juga yang diperintahkan olehmu, Aku akan segera mengerjakannya. Andai kata kau ingin aku lantas binasa dan ingin mengorek keluar jantung hatiku, Aku juga akan mengabulkannya, Kata-kata itu dikeluarkan dengan bernafsu, Dengan suara yang agak menggetar. Sudah lama ia ingin mencurahkan isi hatinya dan baru sekarang ia mendapat kesempatan yang bagus. Mendengar ucapan itu, Si Nona jadi terperanjat. Sama sekali ia tidak mengetahui, Bahwa pemuda itu sudah jatuh cinta kepadanya. Ia mengonggau beberapa saat dan kemudian berkata sembari tertawa, Guna apa aku menginginkan kebinasaanmu siang pocin menengok ke sana sini, Ia khawatir dipergoki orang. Bicara di sini tidak leluasa, Mari kita pergi keluar tembok, Katanya dengan suara perlahan. Marit Hang mengangguk dan mereka berdua lalu melompati tembok. Sambil menuntun tangannya siang pocin mengajak si Nona duduk di bawah pohon kuwi. Perlahan-lahan Marit Hang menarik tangannya dan berkata, Siang Xiaoya, Apakah kau bersedia meluluskan permintaanku? Pemuda itu mengulurkan tangannya dan kembali mencekal tangan Marit Hang. Katakan saja, jawabnya. Tak usah banyak menanya-nanya, Si Nona sekali lagi menarik kembali tangannya yang diusap-usap. Aku mohon kau melepaskan Ahwi, katanya. Jangan menganiaya ia lagi. Saat itu, Dahan pohon di atas mereka bergoyang, Tapi mereka tidak memperhatikannya. Mendadak. Sebelum Marit Hang menjelaskannya, Siang pocin berharap Nona itu akan mengusulkan supaya mereka lari berdua, Seperti Keo, Tian Kuiolong dan istrinya Biao Jin Hang. Tentu saja ia merasa sangat kecewa setelah mengetahui maksud It Hang yang sebenarnya. Ia berdiam saja, tak menjawab. Bagaimana si Nona menegas? Apakah kau merasa keberatan jika kau memaksa, Aku tentu akan meluluskannya, Jawab Siang pocin. Biarlah sekali ini aku dicaci habis-habisan, Marit Hang Girang. Terima kasih, Banyak-banyak terima kasih, Katanya sambil berdangkit. Marilah kita sama-sama melepaskan dia, Duduklah sebentar lagi, Siang pocin memohon. Oleh karena permintaannya sudah diluluskan, Si Nona merasa tidak enak jika ia bersikap terlalu getas. Maka itu, Sembari mesem, Ia duduk kembali. Kasihlah aku mengusap-usap tanganmu, Pinta pemuda gila basa itu. Melihat lagak orang yang sudah jatuh di bawah pengaruhnya, Di dalam hati si Nona jadi timbul rasa kasihan dan ia membiarkan tangannya dielus-elus. Sembari mengusap-usap tangan orang yang halus, Hampir-hampir siang pocin. Menangis karena mengingat, Bahwa Nona itu yang begitu cantik, Tak bisa menjadi istrinya. Lewat beberapa saat, It Hang berkata, Ahwi sudah digantung terlalu lama, Aku sungguh merasa sangat tak tega. Pergilah kau melepaskannya dulu. Sesudah itu, Boleh kau datang lagi ke sini, Sehabis berkata begitu, Ia menarik tangannya dan berbangkit lagi. Siang pocin menghela nafas dan segera turut berdiri. Sekonyong-konyong di atas pohon terdengar suara keresekan dan sesosok bayangan hitam melayang turun ke bawah. Tak usah dilepaskan kata orang itu sembari tertawa. Aku sudah bisa melepaskan diriku sendiri. Bocin dan It Hang terkesiap. Orang itu, Yang kecil kurus, Bukan lain daripada Ohwi. Sesudah mengetahui siapa adanya orang itu, Rasa kaget mereka berubah menjadi keheranan besar. Siapa melepaskan kau? Tanya It Hang dan Pocin dengan berbareng. Perlu apa pertolongan? Orang jawab bocah itu sembari nyengir. Aku senang keluar, Aku lantas keluar, Harus diketahui, Bahwa Totokan Siangelo Otai hanya mempunyai kekuatan untuk 4 jam lamanya. Sesudah lewat 4 jam, Jalan darah Ohwi terbuka sendiri. Dengan menggunakan ilmu mengkeretkan otot dan tulang, Mudah saja ia meloloskan diri. Untung juga, Meskipun kenal labrakan hebat, Semua lukanya adalah luka di kulit yang tidak terbahaya. Sesudah menggerak-gerakan kaki tangannya agar darahnya berjalan agi sebagaimana biasa, Selagi ingin bertindak untuk menolong pengasihnya, Mendadak ia mendengar suara It Hang dan Pocin yang bersama-sama melompati tembok. Buru-buru ia menyusul dan loncat ke atas pohon. Berkat ilmu mengentengkan badannya yang sangat tinggi, Siang Pocin dan Mahit Hang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia sedang mengintip mereka. Dapat dimengerti bahwa Siang Pocin sedikit juga tidak percaya jika Ohwi dapat meloloskan dirinya sendiri. Ia menduga bahwa pasti ada orang yang menolong bocah itu. Dengan sikap garang, ia mendekati dan mencengkeram dada si bocah. Sesudah dianiaya dengan ratusan sabetan pecut, Mana bisa sakit hati itu tidak dibalasnya? Sekali badannya digoyangkan, Cengkeraman Siang Pocin terlepas dan kedua tangannya lantas saja bekerja cepat sekali. Dalam sekejap saja, Muka putra Siang Kiambeng ini sudah kena 7-8 tamparan. Dengan gelagapan, Siang Pocin coba memelah diri. Sembari menyampok dengan tangan kirinya, Ohwi mengirimkan tinju kanannya yang jatuh tepat di hidung musuhnya itu, Yang segera mengeluarkan darah. Ia tidak berhenti sampai di situ saja. Berbareng dengan jotosannya, Ia menggaet dengan kakinya. Buru-buru Siang Pocin menjejak kakinya dan badannya melesat ke atas untuk meloloskan diri dari gaitan itu. Tapi tak dinyana, Selagi tubuhnya masih berada di tengah udara, Ohwi yang gerakannya cepat bagaikan kilat, Sudah mengirimkan Lian Hoan Tui, Tendangan berantai, Sehingga tak ampun lagi, Siang Pocin jungkir balik dan kemudian rubuh musruk di atas tanah. Sungguhpun musuhnya sudah terguling, Hati Ohwi masih belum puas. Tapi ia tahu, Jika ia menghantam lagi, Marithang tentu akan menyelak antara mereka. Sebagai ksatria yang harus mengingat budi orang, Ia tentu tidak dapat menolak permintaan si nona. Ohwi masih muda usianya, Tapi banyak akal budinya. Orang si siang ia berseru. Anjing kecil. Berani kau mengubar aku sehabis berteriak begitu, Ia memutarkan badan dan terus kabur. Ketika itu, Siang Pocin merasa, Bahwa karena kurang waspada, Ia sudah kena dirubuhkan oleh musuh yang gerakannya cepat luar biasa itu. Sedikitpun ia tidak percaya, Bahwa dengan memiliki ilmu silat paat kuah peninggalan mendiang ayahnya, Dalam pertempuran yang sungguh-sungguh, Ia bisa dijatuhkan oleh bocah cilik. Selain itu, Beradanya Marithang di sampingnya, Sudah membuat ia jadi malu sekali. Demikianlah, Tanpa berkata suatu apa, Ia segera mengejar. Ilmu mengentengkan badan Ouhui banyak lebih unggul daripada Siang Pocin, Tapi ia sengaja menahan larinya, Supaya musuhnya tidak ketinggalan terlalu jauh. Dengan cepat mereka sudah melalui 7-8 li, Ouhui menengok dan melihat Marithang sedang membuntuti dari belakang. Ia menghentikan tindakannya dan membentak, Orang Si Siang. Hari ini majikan kecilmu menerima hinaan karena ibumu sudah menggunakan akal licik. Sekarang Si Ouyamu ingin memperlihatkan sedikit kepandainya, Berbareng dengan caciannya, Ia menubruk bagaikan seekor elang. Buru-buru Siang Pocin berkelit. Begitu hinggap, Kaki kiri Ouhui kembali menjejak tanah dan badannya menubruk pula dari jurusan lain. Oleh karena tidak keburu berkelit lagi, Siang Pocin mengulurkan kedua tangannya untuk menyambut. Begitu kebentroh, Siang Pocin merasakan kedua tangannya sakit luar biasa dan jika tidak keburu ditarik, Kedua pergelangan tangannya tentu sudah menjadi patah. Ouhui tak mau memberi hati kepadanya. Bagaikan kilat, Tinjunya mampir di dada musuh, Sedang kaki kanannya telak mengenai kempungan Siang Pocin. Dalam bingungnya, Siang Pocin menggunakan kedua tangannya untuk menutupi kepala dan mukanya. Sungguh kasehan, Latihan sepuluh tahun sedikit pun tiada gunanya. Tapi Ouhui yang merasa sangat sakit hati, Sungkan berhenti sampai di situ. Ia mengangkat kaki kirinya untuk menggerta dan selagi musuhnya berkelit ke kanan, Ia memapaki dengan kaki kanannya yang dengan jitu mampir di jalan darah siau-yau-hiat, Sehingga tanpa ampun, Putra Siang Kiambeng itu rubuh ke jengkang.